Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai wawasan dan juga prediksi Alu cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pasti akan semakin seru Dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Ketika Miss Novia yang diancam oleh Pak Arjuna Setelah Pak Arjuna yang mengetahui beberapa hal Dan ia berangkapan bahwa semua kejadian yang menipat kepada keluarganya Adalah karena Novia Padahal Novia sama sekali tidak bersalah Justru keegisan dari Pak Arjuna lah Yang menghancurkan keluarganya sendiri Hingga pada akhirnya Miss Novia pun mengalami kontraksi yang cukup hebat Ia mengalami kontraksi nyeri sakit perut Dan yang pastinya hal itu pun harus membuat Novia Dilarikan ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit dokter pun mengatakan bahwa Bayi yang sedang dikandung oleh Novia ini Harus segera dikeluarkan meskipun usianya masih sangat muda Dan semua organ tubuhnya belum bisa berfungsi dengan baik Dan yang pastinya hal itu pun bisa menyebabkan komplikasi Penyakit komplikasi pada anak Novia pun benar-benar belum sanggup untuk menerima kenyataan tersebut Ya iya tidak akan sanggup melihat anaknya lahir dalam keadaan cacat Yang pada dasarnya hal itu pun membuat Miss Novia Berniat untuk pindah ke dokter yang lain Untuk menanyakan ataukah menjadi solusi lain Dokter ini pun menyetujui atau menyarankan hal tersebut Hingga pada akhirnya Pasrah bersama dengan Mama Esi Juga akan mendukung apapun keputusan dari Miss Novia Hingga pada akhirnya mereka pun bergegas meluncur ke rumah sakit yang lain Dan ternyata memang benar Pernyataan ini dokter lain pun sama Karena perkembangan janin tersebut tidak baik Tidak ada perkembangan secara baik Hingga pada akhirnya tidak ada pilihan lain Selain mengeluarkan bayi tersebut Ataukah justru nyawa ibu dan juga anak yang serang dikandungnya Benar-benar terancam Dan yang pasti dengan akan jadinya seperti ini Membuat Miss Novia harus melahirkan di usia kehamilannya yang masih sangat muda Dan peluang untuk bertahan bagi bayi tersebut pun sangat kecil Jika Miss Novia harus kehilangan bayinya Maka bayi tersebut pun juga tetap melakukan prosedur Pemakaman ya kawan-kawan Ketika nanti Miss Novia terpaksa mengantarkan anak Ya anak pertamanya tersebut ke peristirahatan yang terakhir kalinya Maka air matanya pun tak penting Intinya untuk menangis Namun di sisi lain pastinya dengan jadinya seperti ini Akan membuat mama intinya dan juga hakim selalu menyalahkan Jeffrey Sebagai penyebab utama bagi strefnya Miss Novia Dan yang pasti Jeffrey juga penasaran Sebenarnya siapa yang telah membuat Miss Novia Kepikiran atau terbebani akan berbagai permasalahan Ya hingga pada akhirnya Jeffrey pun menceritakan semuanya Hingga dimana ia tahu jawaban dari Novia Tentang kejadian yang menimpa kepada dirinya tersebut Nah sebelum lagi video Langkah baiknya klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Hingga pada akhirnya semua barang-barang yang sudah dibeli oleh mama indi Dan juga hakim untuk kebutuhan bayi Novia tersebut Sia-sia ya kawan-kawan Karena berdasarnya Miss Novia dan juga hakim Yang sebelumnya benar-benar Pernahal sebuah permasalahan besar Mulai dari kehamilan awal dari Miss Novia sendiri Ia pun sudah dihadapkan berbagai masalah-masalahan Hanya saja yang belum tahu Bahwa saat itu ia sedang berbadan dua Apakah kali ini akan membuat Novia akan lebih leluasa lagi Untuk menjadikan Ya satu-satu kondisinya saat itu Untuk tetap berjuang Mendapatkan Katar Sudari Parjuna Untuk berjenjang ke pernikahan bersama dengan laki-laki Yang saat ia cintai Laki-laki yang selama ini sudah menjaga dirinya Laki-laki yang selalu menindunginya Di saat keadaan apapun Dan itu semua sebagai para penonton Para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Pasti pun juga benar-benar berharap Apapun yang akan terjadi nantinya Adalah hal yang sangat indah Ketika Jeffrey bersama dengan Novia bisa bersanding Setidaknya Novia bisa menemukan obat Bisa benar-benar mengobati traumanya Atas perlakuan dan pengkhianatan hakim kepada dirinya Bersama dengan sahabat yang sudah ia sangat berjaya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga tradisi Yang lu cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih Terima kasih yang sudah bergabung Dan bersedia menonton video ini Sampai dengan selesai Dan bagi yang belum menonton subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan mohon maaf Bila kata ada salahan kata Akhiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton